Pantauan Tribun Ambon.com di lokasi. Setiap tamu undangan yang hadir diarahkan untuk melewati pintu yang telah dipasang alat metal detektor. Setelah melewati gate metal detektor, tamu undangan juga akan diperiksa oleh petugas yang sudah memegang alat security scanner. Dia mengaku, hanya mengikuti perintah atasan. Ini dilakukan untuk memastikan prosesi pelantikan anggota DPRD Maluku berjalan lancar dan aman. Selain di dalam kantor dewan, pengamanan ketat juga terlihat mulai dari pintu gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Banyak personil polisi dan Satpol PP yang berjaga. Sekadar tahu, pelantikan dan pengucapan sumpah anggota DPRD Maluku periode 2024-2029 dilakukan bakal dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Mereka yang dilantik berjumlah 45 anggota yang terpilih pemilihan anggota legislatif 14 Februari 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.